Halo Assalamualaikum semuanya Di video ini video tentang beginner english course 2 Kursus bahasa inggris pemula 2 Jadi di video ini berbeda dengan video beginner 1 Atau beginner english course 1 Di video ini saya akan menjelaskan beberapa ekspresi Ataupun vocab grammar yang berbeda Di beginner 2 sedikit lebih beda dan tingkatannya lebih sulit Dibanding beginner 1 Jadi di beginner 2 ini Saya akan memberikan tips dan saran Untuk video yang saya akan buat nantinya Salah satu tips dan sarannya yaitu Tolong ulangi atau repeat after me If I give a lesson or materi seperti How are you and you have to say again How are you repeat again How are you or if I say Jika saya mengatakan how are you doing Dan kamu juga mengikuti How are you doing Jadi kita bersama-sama mempraktikannya Bukan hanya mendengar Agar kita bisa secara speaking Bukan hanya menulis ataupun mendengarkan Jadi ikuti ketika saya memberikan lesson Ataupun latihan-latihan speaking Atau expression Kemudian nantinya saya akan memberikan beberapa contoh dan dialog tentunya Di video yang akan saya buat Di contoh-contoh tersebut Teman-teman juga boleh mengikuti Atau membuat contoh sendiri Dan juga mencatat di buku Ataupun hanya diingat juga gak apa-apa Dan nantinya dipraktikkan di rumah Contoh-contohnya tersebut itu sangat mudah nantinya Dan juga saya akan memberikan beberapa dialog nantinya Dialog-dialog tersebut Dialog tentang materi yang saya akan berikan Nanti di akhir videonya itu Saya akan memberikan beberapa dialog Dialog tersebut Untuk memudahkan kita memahami materi yang saya bagikan nantinya Kemudian jangan lupa Tidak hanya untuk mendengarkan materinya Juga teman-teman haruskan mempraktekannya di rumah Itu untuk memudahkan nantinya Bukan hanya belajar di video tersebut Ketika sudah mempelajarinya Ataupun ketika sudah menonton videonya Setelah itu Dia tidak mempraktikannya Beberapa orang itu nantinya akan lupa Tentang materi tersebut Ataupun vocab tersebut Tentang grammarnya Dan yang lain-lain Tentunya itu sangat disayangkan kan Jadi kita harus sering mempraktikannya juga Setelah kita mempelajari tersebut Ataupun kita harus memberikan contoh-contoh materi yang sudah kita dengar Ataupun kita pahami Pada video tersebut Pada video tersebut Karena bahasa kalau tidak dipraktekan Itu mudah sekali hilang kemampuannya Jadi kita harus sering-sering mempraktikannya Bukan hanya dalam kelas Tentang grammar Tapi juga tentang practice speaking Listening and etesra dan lain-lain Kemudian di video beginner 2 ini Saya tidak bisa memberikan semua pelajaran Atau everything about English Every lesson about English Tapi saya akan I do my best To give you an information about English Tapi saya akan melakukan yang terbaik Untuk memberikan informasi tentang bahasa Inggris Jadi saya tidak bisa untuk memberikan semua informasi tentang bahasa Inggris Namun saya akan melakukan yang terbaik Yang saya bisa Dan saya ingatkan kembali Jangan lupa untuk tetap latihan di rumah setelah mempelajari videonya Jika masih bingung tentang materi di video saya nantinya Silahkan coba tonton 2 kali ataupun sampai 3 kali videonya Teman-teman juga bisa bertanya kepada saya Tentang materi di videonya Ataupun tentang materi yang lain Mungkin saya akan bisa menjawab sesuai kapasitas saya Tentunya So di video introduction ini Di beginner 2 Seperti itu Dan semoga berhasil Di video materi berikutnya Good luck Hi, how is it going everyone? This video is about beginner English course 2 How to say hi to stranger And this is a basic greetings We will learn a basic greetings Oke di video ini saya akan menjelaskan cara menyapa orang asing Atau orang yang belum kita kenal Sini contohnya seperti Hi, hello, good morning, good afternoon, and good evening Jika ada orang asing ataupun kita menyapa orang asing Menggunakan kata hi Kita juga mengucapkan sapaan hi Hi, hello, and good morning, and good afternoon, and good evening We will answer good evening And of course for good morning, good afternoon, and good evening We can add the word to Jika ada orang asing atau orang yang belum kita kenal Mengucapkan ke kita good morning Dan kita bisa menambahkan to di belakang Good morning to Good afternoon Good afternoon to And the last Good evening Good evening to Oke kita akan mempelajari Ucapan greeting atau ucapan salam berikutnya So let's move on to the next part Dan ini juga ucapan salam yang termasuk umum Jadi kita bisa menggunakan kata How are you? Or How are you doing? And we can answer I'm fine And the second We also can say I'm great Dan Disini juga kita bisa menggunakan Great Dan I'm fine Itu Sebenarnya sangat Sering digunakan Dan sangat umum Dan kita juga bisa menggunakan kata I am great I am good I'm not bad I'm so-so Oke Untuk so-so Ini Jarang juga dipakai Tapi kebanyakan Ada yang memakai So-so Terlalu banyak Jadi itu Kurang tepat Hanya dua So-so Oke Sometimes People Don't feel good Right And We can say I am bad I'm not good Oke Seperti itu Jadi artinya Saya baik-baik saja Actually we can also say I'm okay It's like I'm fine I'm good It's the same Itu sama ya Saya baik-baik saja Kalau sangat Merasakan sangat Benar-benar Bahagia Ataupun Merasa Luar biasa Kita menggunakan I'm great Oke Seperti itu Kemudian Kita menanyakan Balik Ataupun Menanyakan kembali Tentang Kabar Orang yang Menyapa kita Tadi Dengan menggunakan And you Or How about you What about you Artinya Dan kamu Bagaimana dengan kamu Bagaimana dengan kamu itu Bagaimana dengan kabar kamu Maksudnya Jadi kita bisa menggunakan Pilihan tiga ini And you How about you What about you And your friend will say I'm fine too Or I'm good I'm good enough Saya cukup Baik Artinya Or I'm not good enough Saya kurang cukup baik Seperti itu Jadi Greeting ini Sangat umum Dan sering digunakan Pada orang-orang Pada umumnya Dan tentu Kita bisa Menggunakan Hi How are you doing I'm fine Thank you And you I'm fine too Ucapan Thank you Itu sangat Sebenarnya Terlalu polite Terlalu Sopan Atau terlalu Terlalu nice It's too nice Mungkin Kita akan Lebih Bikin Lebih mudah Ataupun Lebih A little funny So Just Don't use Thank you For example How are you I'm good What about you I'm good too Oke Seperti itu Jadi terlalu formal Ataupun terlalu nice Untuk menggunakan Thank you Kalian bisa Tidak menggunakan Thank you setelah I'm fine Or I'm good Let's check it out About dialogue Hi Alec How are you Doing today I'm good Enough today What about you I'm not good Today Why I don't have Enough money For buying food Now It's okay I have little Money Come on Let's go To buy it It's easy To say greetings To someone Who we know Or who Don't know The first we meet Someone Pertama kali kita Menemukan Atau bertemu Seseorang yang kita Belum kenal Biasanya Menggunakan kata How do you do Ataupun Siapaan yang pertama itu Hi Hello Good morning Good afternoon Good evening Itu untuk Ucapan salam Kepada Orang asing Yang belum kita kenal Jadi Kelima tadi Kita bisa menggunakan Kata tersebut Ataupun Misal Orang asing Menyapa kita Dengan kata tersebut Kita juga bisa Mengucapkan kembali Kata tersebut Dan Baru kita bisa Menanyakan Kabarnya Seperti How are you Untuk pertemuan Kedua kali Ataupun Di Waktu Pertama Ketemu Ketika Sudah Mengobrol It's easy Isn't it So You have to Practice By yourself At home And it's easy To Practice This is it Dan ini Sangat mudah Untuk dipraktekan Jangan lupa Untuk Terus Belajar Bahasa Inggris Dan mempraktekannya Setiap hari Agar Kita semua Juga Bisa Mempraktekan Bahasa Inggris Tidak hanya Di dalam kelas Ataupun Dalam materi Yang Kita sudah Pelajari Di sekolah Ataupun Di luar sekolah So Thank you For Watching I'll see you In the next Video Bye Bye